Komedian Andre Taulani menanggapi somasi yang dilayangkan dan Surahman Hartono, mantan gitaris tinggi terkait royalti 35 miliar rupiah dengan santai. Andre menganggap somasi yang dilayangkan tidak mendasar, karena royalti selalu dibayarkan saat menggunakan lagu ciptaan dan. Saya enggak abaikan somasi, jadi somasinya ya saya tanggapi begini. Mau nuntut saya atau ngajuin tuntutan berapa ya silahkan aja, asal alasannya jelas, lalu legalitas tandingnya kuat, ucap Andre. Selasa tanggal 9 Januari tahun 2020. Untuk itu, Andre mengaku siap jikandang nantinya membawa perkara tersebut ke pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ataupun membuat laporan polisi, silahkan mau ke polda boleh, ke warung kondre boleh, kata Andre sambil tersenyum. Apabila endang ingin memperjuangkan hak, tapi endang juga harus tahu, cara memperjuangkannya, bagaimana yang baik. Kan sudah ada lembaga, sudah ada aturannya, segala macam. Karena kalau mau merubah atau mau melakukan sebuah evaluasi, mungkin menyuarakan gitu ya, mewakili teman-teman pencipta yang lain, bersama-sama ke lembaga yang memang sudah menetapkan aturan ini, supaya tidak simpasi. Itulah perjuangannya ke situ. Jangan mensomasi A, mensomasi B. Sebenarnya yang menurut saya salah ya. Karena bukan di situ arahnya. Harusnya kalau...